Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Senin 6 Juni 2022. Ada pun kedatangan Anies untuk bertaziah kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang masih berduka atas wafatnya sang putra sulung Emeril Hamumtas atau Eril. Bersama sang istri Ferry Farhati, Anies tiba di Gedung Pakuan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung oleh Ridwan Kamil beserta sang istri Atalia Prarathia. Anies mengaku datang untuk memberi dukungan pada Ridwan Kamil agar lebih kuat dan tabah menerima takdir yang sudah disuratkan Allah SWT. Saat diwawancarai, Anies mengingatkan bahwa di dunia ini tidak ada yang tahu siapa yang lebih mendahului khususnya dalam hal kematian. Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Anies juga menyampaikan bahwa dirinya dan warga Jakarta telah melaksanakan sholat gaib untuk mendiang Eril pada Jum'at 3 Juni 2022 lalu. Tepatnya setelah Majlis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Barat memberikan seruan untuk melaksanakannya bagi almarhum Eril yang jasad yang belum ditemukan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap agar keluarga Ridwan Kamil diberi ketabahan dalam menjalani kehidupan. Seperti yang kita ketahui, Emmanuel Khamuntas atau Biasa Ripanggit Eril sebelumnya dikabarkan hilang di sungai Arles, Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022 lalu. Berbagai upaya pencarian jasad Eril telah dilakukan pihak KBRI Swiss bersama pihak tim SARS-Swiss namun masih belum membuahkan hasil. Atas kondisi tersebut Ridwan Kamil beserta istri telah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini putranya Emeril Khamuntas telah meninggal dunia karena tenggelam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!